Pemirsa pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah melakukan usulan kuota LPG 3 kg bersubsidi pada tahun 2022 mendatang sebanyak 10.204 metrik ton. Bagian perekonomian pemerintah Kabupaten Moro Jambi saat ini telah mengirim usulan kuota gas LPG 3 kg bersubsidi pada tahun 2022 mendatang sebanyak 10.204 metrik ton. Meski belum memasuki akhir tahun 2021, hal tersebut telah diusulkan berdasarkan data penduduk miskin sebanyak 1.928.347 KK dan data UMKM sebanyak 1.922.850. Disampaikan oleh Aditya Warman Kabupaten Moro Jambi bahwa Pemkab menyambut baik usulan rencana pemerintah pusat terkait subsidi gas LPG 3 kg yang akan didistribusikan hanya untuk pengegang kartu sembako berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DPKS. Namun hal ini masih menjadi wacana dan pihaknya juga selalu melakukan monitoring terhadap kesadaran agen-agen maupun pangkalan agar betul-betul mendelegasikan atau mendistribusikan LPG 3 kg kepada penduduk miskin. Dirinya juga mengatakan saat ini belum ada potensi penimbunan LPG 3 kg. 2022, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi sudah mengusulkan melalui Gubernur Jambi kepada Kementerian SDM, kita mengusulkan penambahan sekitar 10.204 metrik ton, sudah kita sampaikan kemarin pada bulan September ke Gubernur Jambi. Mudah-mudahan usulan kuota ini bisa memenuhi kebutuhan LPG 3 kg subsidi di Kabupaten Moro Jambi. Dirinya menambahkan saat ini Kabupaten Moro Jambi memiliki 4 agen LPG 3 kg, dimana pada tahun 2021 kuota dari pemerintah pusat sebanyak 7.849 metrik ton atau 2,5 juta tabung gas LPG 3 kg. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.